Topik berikutnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Partai Garuda dan mengubah syarat usia calon kepala daerah menjadi terhitung saat pelantikan. Ketua DPC-PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudiyatmo mengaku heran putusan itu dibuat menjelang pilkada. Awalnya Rudy menyebut putusan MA itu sebagai hal yang wajar, namun ia mengaku heran lantaran putusan diambil menjelang momen pilkada. Hal itu menurutnya juga menjadi pertanyaan masyarakat. Putusan kerap dihubungkan dengan Kaisang Pangarap, Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, sekaligus Ketua Umum PSI yang digadang-gadang maju di Pilgub DKI Jakarta. Menurut saya itu hal yang wajar bagi saya gitu aja. Tetapi kenapa dibuat pada saat berkata? Nah itu aja pertanyaan masyarakat, bukan saya. Kalau saya silahkan monggong yang berkuasa di sana. Tetapi ingat, dengan paham marhelisme, kekuatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dari Ketua Umum Partai Garuda terkait syarat usia calon kepala daerah. Putusan ini menyatakan, usia minimal 30 tahun bagi bakal calon kepala daerah dihitung pada saat calon dilantik sebagai kepala daerah definitif, bukan saat pendaftaran. Jurubicara Badan Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Senobas Koro melihat ada indikasi bahwa hukum terus-menerus digunakan sebagai alat kekuasaan. Terutama dalam kaitannya untuk memajukan satu sosok tertentu yang belum memenuhi syarat maju Pilkada Serentak 2024. Bagaimana mungkin sebuah peraturan itu bisa berubah dengan demikian cepat dan ini sangat berdekatan dengan momentum Pilkada. Beda persoalan kalau misalnya ini diputuskan jauh-jauh hari atau sudah dibahas dengan sedemikian rupa. Tapi kan tidak ada. Empat hari persidangan muncul hasilnya, lalu kemudian muncul di tengah publik, di tengah wacana ada kekuatan kekuasaan tertentu yang selama sekian bulan terakhir ini mengalami fenomena kecenderungan untuk mendorong keluarganya menjadi pejabat publik. Sementara Ketua Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer menyebut keputusan ini membuka kesempatan bagi kaum muda untuk menjadi pemimpin. Yang membantah, putusan ini menjadi karpet merah bagi Putra Jokowi, Kaisang Pangarep, maju Pilkada Jakarta. Ya kepentingan untuk saya Pak Mas Kaisang. Menurut saya enggak. Ini kepentingan buat anak saya. Kepentingannya buat anaknya teman-teman saya. Bisa juga kalau Sandai Ferry punya anak, buat anaknya Ferry. Artinya jangan mudah sekali langsung setiap ada keputusan-keputusan produk hukum, langsung yang dituding itu Pak Jokowi. Dikait-kaitkan dengan anaknya. Kemudian anaknya nanti Desember pas umur 30, langsung aja langsung dicocologi lah. Bahasanya dicocok-cocokin. Ini enggak benar. Semula KPU mengatur bahwa usia minimal 30 tahun bakal calon kepala daerah dihitung pada saat penetapan calon tersebut sebagai kandidat. MA mengubahnya sehingga usia bakal calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Tim Liputan Kompas TV Putusan Mahkamah Agung atas perubahan frasa batas usia calon kepala daerah masih jadi polemik. Selain dinilai sangat cepat tanpa ada informasi ke publik, putusan itu dituding untuk kepentingan penguasa. Apakah ada kekuatan politik dibalik putusan MA ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, kemudian ada Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari, dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran, Susi Dwi Haryanti. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih seluruh yang sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bu Susi, banyak pertanyaan yang muncul dari putusan ini sejak diajukan permohonan ke MA sampai keluar putusannya jarak waktunya enggak sampai satu minggu. Anda menilai proses ini hal yang wajar saja terjadi atau pantas saja publik merasa aneh dengan proses itu? Ya, saya pikir wajar saja kalau publik kemudian bertanya-tanya. Termasuk saya juga mempertanyakan, ini persoalannya bukan berkaitan dengan asas pemeriksaan, yaitu asas sederhana, cepat, murah. Tetapi kita harus ingat bahwa ini adalah sengkirpan normal. Makanya di dalamnya itu tidak ada para pihak. Tetapi ini adalah sengkirpan normal dan putusan yang akan diberikan oleh Mahkamah Agung itu adalah putusan yang akan berdampak pada semua orang. Bukan hanya berdampak pada para pihak. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap sengkirpan normal itu haruslah dilakukan dalam batas-batas waktu yang wajar. Jadi ini tiga hari atau empat hari menurut saya bukan batas yang wajar. Karena sengkirpan normal itu pemeriksaannya bukanlah pemeriksaan yang mudah. Karena apa? Karena kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan atau uji material di Mahkamah Konstitusi, di mana dilakukan secara terbuka, kemudian juga alat bukti yang diajukan juga banyak. Nah, kalau ini kan kita tidak pernah tahu bagaimana pemeriksaan atau uji material yang dilakukan oleh MA. Dan ini adalah salah satu kritik yang paling sering disampaikan oleh para akademisi terhadap Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agung menjalankan fungsi melakukan uji material. Jadi kita terus terang saya mempertanyakan, ini pemeriksaan sengkirpan normal loh. Dan normal itu nanti putusannya akan mempengaruhi banyak orang. Nah, karena sudah mempengaruhi banyak orang itu ditambah tidak ada penjelasan juga di awal kepada publik atas hasil putusan itu tadi. Anda menganggap ini juga hal yang ganjil? Betul. Karena apa? Karena kalau kita belajar mengenai asas suku, maka sebetulnya kan putusan itu berlakunya ke depan. Bukan diberlakukan pada saat sekarang. Kalau menurut saya, maka untuk menghindarkan apa yang disangkakan oleh publik atau prejudice, perubah sangka, untuk menghindari perubah sangka. Dan sekaligus juga sesuai dengan asas hukum bahwa putusan itu, hukum itu berlaku ke depan. Tidak berlaku surut. Tidak diberlakukan sekarang. Apalagi seperti yang berkali-kali saya sampaikan, baik yang dilakukan oleh MK dan kali ini dilakukan oleh MA, yaitu memberikan putusan yang mengubah aturan-aturan pemilihan umum, ini bertentangan dengan salah satu asas yang acapkali juga dilontarkan oleh para pemerhati pemilihan umum, yaitu Pursel Principle. Yaitu yang mengatakan inti dari Pursel Principle itu, bahwa pengadilan tidak akan melakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan pemilu ketika pemilu itu sudah memulai masuk pada tahapan. Karena apa? Karena agar tidak membingungkan. Nah, inilah yang saya sayangkan dari putusan Mahkamah Agung tersebut. Apalagi kalau kita melihat argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh hakim-hakim Agung, menurut saya itu adalah argumentasi-argumentasi yang kurang meyakinkan. Oke, kalau Bung Kodari melihatnya bagaimana? Tadi Bu Susi bilangnya ini ada proses yang tidak wajar begitu, tidak ada keterlibatan publik juga untuk bisa mengetahui prosesnya sampai ke akhirnya begitu. Audionya masih belum terdengar, Bung Kodari, mohon maaf. Ya, saya bukan orang dengan latar belakang praktisi hukum ya, sehingga tidak tahu persis bagaimana proses hukum acara dalam MA dan bagaimana misalnya itu akan berbeda dengan Mahkamah Konstitusi atau berbeda dengan pengadilan-pengadilan lainnya. Tapi buat saya, saya runtuh saja bahwa ini diajukan oleh partai politik yang bernama Garuda. Kemudian dia menguji PKPU, peraturan yang dibawa undang-undang dan memang sesuai dengan aturan yang ada yang saya kira kita pahami bersama bahwa memang kalau dibawa undang-undang ada ketidakpuasan, ada ketidakadilan, maka dibawa kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan uji material. Tentu partai Garuda sudah mengajukan argumentasinya misalnya yang saya pahami ya bahwa di undang-undang nomor 7 kalau tidak salah yang mengatur tentang batas usia itu memang dikatakan bahwa calon berusia 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk wali kota dan bupati. Lalu PKPU mengatur bahwa itu ditetapkan waktu umur 30 saat ditetapkan. Lalu Garuda meminta itu agar tidak boleh dikunci di sana tapi saat pelantikan. Ya buat saya pribadi saya setuju. Selama belum dilantik, belum jadi dia masih calon gitu loh. Bahkan setelah, ingat aja di Pilpres ya, setelah keluar hasil KPU sidang MK juga masih dikatakan bahwa ini belum ada pemenang karena ini statusnya masih calon. Jadi buat saya argumentasi itu masuk akal dan kalau kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung maka kemudian itu bisa diperima. Soal kenapa sekarang ya mungkin orang melihatnya atau punya kesadaran bahwa ada ruang hukum itu ya sekarang. Kalau soal mengenai waktunya sudah berjalan dan proses tahapan, pilkada, segala macam sudah berjalan ya saya nggak tahu. Ini kan balik lagi kepada hukum tata negara. Dan terkesan polanya sama. Di MK juga momennya perubahan putusan itu saat mendekati momen pendaftaran pasangan calon yang sekarang juga demikian begitu. Polanya mendekati proses saat tahapannya pun sudah sebetulnya sudah berjalan Bang Kodari. Ya, saya kira ada berbagai kasus di mana uji-uji material atau judicial review itu misalnya dilakukan pada saat proses sudah berjalan. Misalnya saya ingat tahun 2009 pemilu legislatif sudah berjalan lalu kemudian ada uji material ke Mahkamah Konstitusi yang mengatur agar yang kemudian membatalkan aturan yang ada bahwa suara itu berdasarkan nomor urut ya atau harus BPP tetapi kemudian diputuskan oleh MK harus dengan suara terbanyak. Jadi saya kira problemnya adalah kalau kita komplain dengan keputusan-keputusan MK atau MA yang misalnya nih ya harusnya cuma membatalkan atau menerima tapi tidak menulis norma baru. Saya kira ada problem dengan pengaturan terhadap MK dan MA. Tetapi kalau kita bicara praktek-praktek sampai sejauh ini memang kayak MK itu saya kira 90% keputusan-keputusan aturan-aturan yang dibatalkan oleh MK itu kemudian dibuat norma baru oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi saya melihat secara makro bukan hanya melihat kasus-perkasus tetapi bagaimana proses pengambilan keputusan MK dan MA itu sendiri juga harus dibenahi kalau tidak ada kekuasaan. Sampai ada pandangan, ada pertanyaan juga nih Mas Toto bahwa jangan-jangan nih putusan MA ini keluar gara-gara ada orang kuat dalam tanda petik ada sosok di balik putusan itu bisa keluar di momen yang sudah berjalan seperti sekarang tahapan sudah berlangsung untuk pilkada serentak ini. Anda merasa demikian juga? Saya nggak bisa menjawab hal-hal yang kita nggak bisa buktikan ya saya ingin masuk ke nalar yang mungkin agak berbeda saja dengan Bung Kodari. Pemahaman saya secara awam saya juga bukan profesor bidang hukum meneruskan Prof. Susi tadi kalau kita lihat bagaimana terkait dengan aturan-aturan mengenai usia dalam pencalonan di pilkada kita bisa lihat beberapa PKPU yang ada apakah pernah ada perbedaan tafsir mengenai usia 30 untuk cagup-cawagup dan 25 untuk misalnya Bupati Wali Kota di PKPU 13 2010 betul itu dikatakan sejak pendaftaran calon lalu kemudian ada perubahan di PKPU nomor 3 tahun 2017 ditetapkan sejak penetapan calon memang menjadi masuk akal karena orang ketika belum ditetapkan calon resmi dia belum menjadi calon dan apa yang digugat dalam PKPU 9 2020 itu sebetulnya sudah konsisten meneruskan apa yang ada di PKPU 3 tahun 2017 dan buat saya jadi aneh kalau kemudian yang disebut sebagai kebingungan tadi diputuskan dalam perasa yang tidak pernah ada yang kedua kita gunakan akal sehat saja kok ini kan terkait syarat pencalonan kalau dibaca babnya bagiannya dalam semua PKPU terkait mengenai usia itu adalah persyaratan calon sehingga kita tinggal menggunakan akal sehat kapan sih orang mulai jadi calon logikanya Bungu Kodari betul bahwa kemudian pada saat mau dilantik dia masih calon tapi kan apakah kemudian menegasikan masa-masa sebelumnya itu bukan calon kan itu yang aneh yang menurut saya malah benar adalah kalau aturan sekarang menyatakan setelah dilantik itu harusnya diubah menjadi penetapan calon kalau patokannya adalah pada saat dilantik itu bukan syarat pencalonan itu syarat pemenang itu logika akal sehat saja menurut saya oke tapi juga muncul pertanyaan walaupun sebetulnya dalam beberapa kesempatan kami bertanya jangan-jangan ini red carpet sebetulnya carpet merah untuk bisa melangginkan sosok tertentu untuk bisa maju dalam pilkada menurut Anda masuk akal atau tidak kalau ada pake alasan itu dan ini lebih ruangnya menjadi lebih sempet dibandingkan perdebatan kita ketika kita bicara keputusan MK 90 jelas kalau kita bicara mengenai pergantian rasa dari penetapan calon diubah menjadi pelantikan dipilih ruang menjadi lebih terbuka buat orang sekedar yang lahirnya itu setelah 22 September tahun 94 karena 22 September itu penetapan calon ya sampai katakanlah akhir Desember 94 karena Januari itu baru ada pelantikan jadi menarik nih siapa sih nama-nama yang kemudian muncul dalam 3 bulan itu kebetulan KS Ang 25 Desember tahun 94 kok kebetulan loh ya kalau ada tuduhan lagi kan banyak nama lain selain KS Ang yang lahir antara 22 September sampai akhir Desember 94 betul tapi kan tidak salah juga orang kemudian melihat ini adalah KS Ang karena tidak direka-rekah yang memunculkan nama KS Ang dengan Mas Budi Satrius Johandono itu adalah petinggi partai juga misalnya Bang Kasko dalam konteks ini petinggi Gerindra kalau kita tarik lagi kepada penggugat menarik loh penggugatnya partai Garuda dia yang terlibat juga dalam proses keputusan MK kemarin ya siapa ketua umum partai Garuda saudara kandung dari Ahmad Riza Patria petinggi dari partai Gerindra dan kalau kita orang politik tahulah ngobrol-ngobrol bagaimana kedekatan antara partai itu baik, tahan dulu di situ tahan dulu di situ kita akan lanjutkan lagi sedikit aja Mas sedikit Mas terlalu banyak kemudian sebuah fakta-fakta yang membuat kita melihat sayang minimal ada kejanggalan yang sebenarnya polanya sudah berulang baik, oke ada kejanggalan polanya sudah berulang dan Anda melihat juga begitu Prof. Susi bahwa ini maksudnya tidak hanya masalah hukum saja tapi ada maksud politik dibalik perubahan aturan ini jawabnya nanti ya Bu ya kita lanjutkan dosa jeda berikut satu informasi dulu sebelum melanjutkan diskusi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta Dodi Wijaya menyebut pihaknya masih menunggu arahan KPU RI atas putusan MA soal batas usia Cagup-Cawagup saat mendaftar di Pilkada Jakarta menurutnya status dari KPU Jakarta ialah sebagai pelaksana PKPU yang ditetapkan KPU RI sehingga penerapan dari putusan itu bergantung pada KPU RI apakah akan memasukkan putusan itu dalam PKPU atau tidak hal tersebut kan kami akan menunggu koordinasi dengan KPU Pusat karena regulatornya adalah KPU Pusat nanti kami akan tunggu apakah itu hal tersebut akan diatur di dalam PKPU pencalonan kami akan ikuti sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dari KPU Pusat regulatornya untuk PKPU kan di KPU RI jadi kami akan mengikuti sebagai pelaksanaan dari undang-undang KPU D akan melaksanakan apa yang termaktub nanti di dalam PKPU maupun ketentuan peraturan perundang-undangan belum ada arahan dari KPU? belum kami masih menunggu koordinasi lebih lanjut Bu Susi merujuk pada pernyataan KPU Jakarta tadi sebetulnya aturan yang sudah diketok perubahannya itu oleh MA langsung bisa diterapkan atau nunggu proses di KPU RI dulu atau gimana sebetulnya Bu? ya kalau kita baca pada putusan MA yaitu angka 3 MA itu di dalam putusannya mengatakan memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2012 jadi ada perintah untuk mencabut ini berbeda dengan putusan 90 yang tidak melakukan perintah kepada KPU nah karena ada perintah dan ini dinyatakan di dalam putusan maka ini bentuknya adalah order dari pengadilan oleh karena itu KPU harus melakukan pencabutan terhadap PKPU sebagaimana diperintahkan oleh makam agung ketika dia melakukan pencabutan berarti kan ada kekosongan hukum ada kekosongan norma di sini bukan kekosongan hukum tetapi kekosongan norma oleh karena itu akibatnya apa KPU harus membuat aturan baru untuk mengganti dan mengakomodasi putusan makam agung itulah yang tadi saya katakan seharusnya pengadilan itu melakukan restrain pengakangan diri untuk tidak mengeluarkan putusan-putusan untuk melakukan perubahan terhadap aturan-aturan pemilihan umum karena ada resiko-resiko ada tindak-tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengakomodasi atau menerapkan mengefektifkan putusan mahkamah agung tersebut karena itu saya pikir memang KPU harus melakukan tindakan sebagaimana tindakan pencabutan sebagaimana diperintahkan oleh mahkamah agung tapi kalau membaca pola perubahan aturan ini sedemikian cepatnya Anda merasa bahwa ini maksudnya politis dan ada tokoh atau aktor tertentu dibalik perubahan putusan yang terkesan mendadak di mata publik ini Bu ya saya tidak mengatakan apakah ada aktor di belakangnya tetapi selalu saya kaitkan dengan ini adalah salah satu wujud dari otokratik legalism jadi otokratik legalism di Indonesia ternyata tidak hanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tetapi juga dalam bentuk hukum yang lain yaitu putusan pengadilan jadi bagaimana putusan pengadilan itu dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu nah kepentingan-kepentingan ini kan banyak pihak nah inilah yang saya katakan sebagai salah satu wujud ini ini contoh lagi ini betapa hukum di Indonesia ini masuk dalam kategori otokratik legalism baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun juga dalam bentuk putusan-putusan pengadilan misalnya kita misalkan kita katakan gitu ya bagaimana publik tidak akan menaruh perasangka karena ini diputuskan dalam jangka waktu tiga hari padahal seperti yang tadi saya sampaikan ini adalah sangkatan normal dan putusannya itu akan memengaruhi banyak orang bukan hanya memengaruhi para pihak oleh karena itu harus dilakukan secara berhati-hati kita lihat sekarang misalkan saja kalau saya karena saya mau melanjutkan Mas Toto ini sedikit mengenai Partai Garuda legal standing legal standing padahal menurut pihak termohon dikatakan bahwa parpol yang memenuhi syarat untuk mengusulkan paslon berdasarkan pasal 40 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 2016 adalah parpol atau gabungan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi parpol suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan apa yang dikatakan oleh Hakim Agung Hakim Agung mengatakan bahwa hak mengusung kepala daerah merupakan hak yang dapat diajukan oleh parpol atau gabungan terlepas dari syarat elektoral jadi tidak dikaitkan dengan syarat elektoral pertanyaan kita sebagai masyarakat apakah semua partai politik itu kemudian dapat mengajukan paslonnya kan rakyat itu juga berhak untuk mendapatkan paslon-paslon yang berkualitas yang memiliki kompetensi tinggi oke saya coba ke mas Kodari legal standingnya diragukan anda melihatnya gimana kemudian mas Kodari ya saya tidak masuk ke wilayah itu ya karena mungkin itu sangat teknis saya anggap kalau sudah diterima berarti memang sudah memenuhi ketentuan soal kemudian ada tafsir yang berbeda antara Ibu Susi dengan Mahkamah Agung tentu itu adalah persoalan yang berbeda jadi poin saya itu begini sebetulnya ya saya sebetulnya agak agak heran juga kalau kemudian ada kasus di pengadilan kemudian dipersoalkan soal kepentingan rasa-rasanya semua orang ke pengadilan termasuk kepentingan politik menurut anda ada di balik ini kepentingan pribadi kepentingan entitas kepentingan partai politik kalau ya semua pengadilan itu begitu saya pernah membawa apa berhadapan di pengadilan karena tanah mertua saya kemudian diklaim oleh orang lain orang lain itu ke pengadilan karena merasa bahwa itu tanahnya dia soal kemudian siapa yang benar ya akhirnya kan masing-masing mengajukan bukti lalu pengadilan yang memutuskan jadi absurd sekali sebetulnya kalau mengatakan ini pengadilan gak boleh ada kepentingan ya semuanya tuh pasti ada kepentingan dan menurut saya sih bukan disitu poinnya teman-teman sekalian poinnya adalah apakah anda merasa bahwa ada hak azasi anda atau kepentingan anda yang kemudian diruhikan dan anda sebagai warga negara tentu berhak untuk mengajukan sekalipun yang mengajukan gugatan dari dua titik berbeda adalah satu pakaian sama soal kapan ya soal kapan soal waktu itu kan soal ilham saja gitu loh soal ilham saja gak setiap saat kita bisa melihat kesempatan atau celah hukum yang ada gitu loh jadi menurut saya biasa saja ini anggap gini sekarang misalnya begini saldi isra mengajukan judicial review berkaitan dengan soal usia hakim konstitusi ada kepentingan gak disitu ada tapi kemudian apakah kemudian dia bisa menyusun argumentasi yang kuat atau tidak itu kan kembali kepada penilaian dari makar konstitusi atau misalnya kayak Pak Andika mengajukan judicial review mengenai batas usia pensiun seorang panglima TNI atau seorang anggota TNI misalnya boleh apa gak ya boleh dia mungkin merasa dia masih sehat masih fit pada usia 58 dan kemudian dia merasa bahwa angka 58 itu tidak adil dan kemudian harus diperpanjang menurut saya boleh apakah kemudian itu diterima atau tidak itu kan soal pengadilan yang akan memutuskan jadi menurut saya sih biasa aja kalau misalnya ada pihak tertentu yang merasa dirugikan semua boleh saya mengandaikan begini loh bisa aja nanti ada pihak yang mengatakan bahwa soal penetapan peraturan KPU itu 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 melanggar hukum atau tidak tidak sesuai dengan normal judicial review juga karena usia 30 itu pada saat ditetapkan bisa aja dia mengatakan pada saat pendaftaran bisa saya mendaftar itu boleh aja ini kan dianggap sah-sah saja dianggap normal-normal saja gak masalah gitu loh oke mas Soto sekarang melihatnya gimana kalau dari mas Kodari bilang hal wajar-wajar saja itu gimana menurut Anda gini mas ini bukan tentang kita menerkasi apa di belakang semua ada kemungkinan mau mengintervensi kah kekuasaan mau majuin anak bungsunya kah misal itu misal ya untuk kemudian dimajukan karena kakaknya sudah maju karena iparnya sudah maju itu bisa-bisa saja dalam politik yang kita gugat tanda kutip saya ya akal sehat saya belum ketemu nih termasuk pengen denger jawaban Bang Kodari ketika kita mendefinisikan calon itu simple kalau sekarang-sekarang kita akan sebutnya bakal calon saya dan Bang Kodari sebagai pengamat akan mengubah istilah bakal itu bukan ketika orang sudah dilantik ketika dia kemudian ditetapkan menjadi calon betul nggak itu dulu yang kedua kalau Bang Kodari konsisten kalau kita lihat apa yang terjadi dalam pencalekan dalam penetapan capres deh termasuk Mas Gibran baca undang-undangnya baca PKPU-nya S19 2023 itu setelah penetapan calon lalu tiba-tiba MA ini menggunakan logika ngarang dari mana itu saja baik dari sisi sejarah yang pernah ada terkait PKPU dan pilkada baik kita bandingkan dengan logika dalam pilek dan dalam penetapan di pilpres ini tidak masuk dalam logika apapun yang kedua Mas Tival ini mengganggu sekali proses tahapan pilkada itu sudah dimulai jangan patokannya hanya pada saat 27 Agustus lalu 22 September penetapan sudah ada pendaftaran calon perseorangan yang sudah sampai pada tahapan verifikasi administrasi artinya kalau ini berlakukan sekarang itu ketidakadilan buat calon yang masih menggunakan indikator aturan lama saat penetapan pencalonan itu saja sudah bisa membuyarkan tahapan pilkada baiklah oke Bu Susi Mas Toto Mas Godari terima kasih banyak sudah hadir dalam di Susi Kami Kali ini sehat selalu semuanya selamat sore terima kasih Bang Godari terima kasih Sampai jumpa